Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak bisa mengklik browsernya Saya disini menggunakan Google Chrome Kemudian di Google Chrome silahkan klik office.com Kita masuk Disini saya sudah masuk langsung ke dalam akun saya Karena saya tidak men-sign out Tetapi sebaiknya kalau Ibu dan Bapak sudah menggunakan Sebaiknya di-sign out dulu disini Tapi saya tadi tidak Kemudian langsung saja Setelah masuk ke dalam akun Microsoft Office 365 Silahkan klik Teams Kita sudah masuk ke dalam Microsoft Teams Ibu dan Bapak sebelum memulai membuat kelas Saya ingin mencoba untuk membagikan atau sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian dari Microsoft Teams Ibu dan Bapak bisa melihat banyak kotak-kotak di layar Ini adalah kelas maya dari yang sudah pernah saya buat atau yang pernah saya ikuti Atau ada beberapa teman yang mengundang saya masuk ke dalam kelas Jika ada teman kita yang mengundang ke dalam kelas Otomatis tampilan layarnya akan seperti ini Nah sekarang jika Ibu dan Bapak masih kosong Berarti belum masuk ke dalam kelas yang sudah saya buat Tetapi kalau ada satu kotak Di sana ada tulisannya diseminasi pelatihan Microsoft Office 365 Yang ini nih Ibu dan Bapak Berarti Ibu dan Bapak sudah masuk ke dalam kelas Nah silahkan Ibu dan Bapak cek Sudah ada belum diseminasi Microsoft Office 365 Jika belum silahkan kontak saya di WA ya Ibu dan Bapak Tetapi jika sudah kita lihat di dalamnya seperti apa Nah ini Ibu dan Bapak Dalamnya seperti ini Nah disini kita lihat disini ada umum Kemudian atau general Kalau Ibu dan Bapak menggunakan bahasa Inggris Nah kalau Ibu dan Bapak ternyata tampilannya masih bahasa Inggris Dan mengalami kesulitan Dalam membaca atau mengartikan Ibu dan Bapak bisa mengubah dulu Menggunakan bahasa Indonesia Caranya jika Ibu dan Bapak menggunakan tadi ya Browser Google Chrome Ibu dan Bapak tinggal di klik kanan Kemudian tinggal disini translate to Indonesia Karena sudah saya dalam bahasa Indonesia Berarti sudah cukup tidak perlu di klik lagi Seperti itu Ibu dan Bapak Sekarang disini saya sudah membuat 1, 2, sampai 7 channel Ada pendahuluan Ada hari ke-1, hari ke-2, ke-3, ke-4 Dan forum diskusi Nah Ibu dan Bapak Kenapa saya buat channel-channel seperti ini Agar penyampaian materinya lebih runut Kita lihat di pendahuluan dan informasi ada apa saja Nah disini Ibu dan Bapak Saya membuat ada 3 poin Ucapan selamat datang dan video tutorial Apa sih Microsoft Office 365 itu Dan bagaimana sih manfaatnya dalam pembelajaran jarak jauh Nah seperti itu bisa disaksikan dengan mengklik Atau jika Ibu dan Bapak sudah meng-subscribe Citra Ditra Official Dan meng-klik notifikasinya tentu ketika saya mengirim ini sudah ada Atau sudah bisa Ibu dan Bapak lihat Kemudian selain itu saya menuliskan jadwal pelatihan Nah ini hanya tampilan begini Nanti Ibu dan Bapak bisa klik lihat sekelengkapnya Maka akan tampil secara lengkap Apa saja yang akan disampaikan pada hari ke-1, ke-2, dan seterusnya Seperti itu Disini juga saya menuliskan kelulusan Disini saya tuliskan syarat untuk lulus Dan mendapatkan sertifikat dari Microsoft Office Dari pelatihan Microsoft Office 365 ini Seperti itu Semoga informasinya dapat diserap ya Ibu dan Bapak Nah kemudian ini hari ke-1 Ada apa di hari ke-1? Di hari ke-1 disini ada pembukaan pelatihan Kemudian ada angket Dan hari-hari selanjutnya Ibu dan Bapak bisa lihat langsung Nah tetapi disini Selain menjelaskan bahwa ada fitur-fitur apa saja Atau ada step-step apa saja yang perlu dilakukan Disini saya akan memperkenalkan fitur-fitur di Microsoft Teams Di pojok kiri paling atas ini ada aktivitas Berupa berbagai kegiatan yang sudah dilakukan Disini ada obrolan atau chat Ini bisa berupa chat pribadi Kemudian disini ada tim Tim ini memuat tadi semua tim yang kita ikuti atau kita buat Disini ada timnya Dimana diseminasi? Disini Ibu dan Bapak Kemudian disini ada tugas Tugas itu untuk memberikan tugas kepada kelas yang kita pilih untuk diberi tugas Disini ada kalender Ibu dan Bapak bisa melihat jadwal kegiatannya seperti apa Disini ada aplikasi-aplikasi yang bisa ditautkan Dalam Teams ada banyak sekali Ada aplikasi pribadi Ada pendidikan Dan masih banyak lagi Kemudian yang paling bawah ini adalah Untuk mengunduh aplikasi Teams ini di desktop Ibu dan Bapak Jadi kalau misalkan Ibu dan Bapak Awalnya mencari atau membuka Microsoft Teams ini dari browser Tadi saya pakai Google Chrome Ibu dan Bapak bisa juga mengunduhnya Dan memasangnya di desktop Seperti biasa diunduh dulu Kemudian nanti di install Jadi tinggal klik Selain di via web Via desktopnya yang sudah di install Di desktop kita maksud saya Ada juga yang ketiga Dengan menggunakan smartphone Nah, di mana kita bisa mendapatkan Microsoft Teams ini di Playstore Di download, di install seperti biasa Dibuka Maka secara otomatis kita bisa mengakses Teamsnya Semuanya terhubung Ibu dan Bapak ke akun yang sama Jika Ibu dan Bapak memiliki satu akun saja Bedanya dengan dua akun Atau seterusnya Nanti bisa Ibu dan Bapak atur Yang mana yang mau dimasuki Dengan ketiga fitur ini Oke, itu saja Ibu dan Bapak Untuk bagian-bagian dari Microsoft Teams Nah, tadi Ibu dan Bapak Nah, tadi Ibu dan Bapak Kalau Saya didiseminasi ini Membuat urutan channelnya Seperti ini Ini bersifat Ini Ibu dan Bapak Sesuai selera Ibu dan Bapak Kalau di sini saya sesuai dengan hari ke-1 Hari ke-2 Nanti kalau di sini Ibu dan Bapak bisa melihat Di sini misalkan Ini ya Saya membuatnya dalam bentuk begini Yang pertama pendahuluan Yang kedua tata tertip, materi, dan seterusnya Itu disesuaikan dengan Ibu dan Bapak Nah, itu Ibu dan Bapak Bagaimana Fitur-fitur lengkap Yang ada di Microsoft Teams ini Bisa kita gunakan Nah, kelebihannya Si Microsoft Teams ini Selain juga sebagai kelas maya Untuk menyimpan atau urutan Urutan materi Apa yang harus dilakukan Di sini juga bisa langsung Digunakan sebagai video conference Atau meeting secara Tetap muka Dengan cara seperti apa Di sini Saya sudah belum ya Nah, di sini ini bisa kita menjadwalkan Untuk meeting Sekarang hari apa Tanggal berapa Meeting Ketemu secara tetap Langsung dengan siswa kita Itu bisa Ibu dan Bapak Untuk video pengenalan Fitur-fitur Microsoft Teams Mungkin segitu dulu Nanti kita lanjut ke video selanjutnya Bagaimana memulai Membuat kelas Di Microsoft Teams Terima kasih Setelah menyaksikan video ini Sampai awal Langsung ya Kita lihat ke video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!